Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bentar, biar lebih asik ya Ini saya share screen ya Muhammad dari kata, dari namanya Nabi, sidik itu dari nama sahabatnya Nah, konon ceritanya itu ayah saya ketika ibu saya mengandung saya itu mau lahiran bermimpi ketemu Nabi, kemudian sahabatnya lahir lah saya Bukan dia tidur saya lahir, bukan, tapi berikutnya dia terinspirasi lah kira-kira untuk memberi nama saya Muhammad Sidiq Oke, nama sudah, kira-kira apa lagi yang mau ditanya selain nama? Tempat tinggal Pak Tempat tinggal Tempat tinggal saya Reng Saya tinggal di daerah Jakarta Barat, di Cengkareng Ada yang daerah Ini orang Cengkareng disini Azura Pak Ada yang orang Cengkareng? Ada? Ada? Saya tinggal di Cengkareng, di Jakarta Barat Ada lagi yang mau ditanya selain itu? Selain tempat tinggal? Maaf Pak, belum ditanya Pak Kenapa? Ya silahkan Tanya ini Pak, riwayat pendidikan Riwayat pendidikan Oke, riwayat pendidikan saya, ini tadi saya share, kelihatan gak ya tadi saya share ini? Ini kelihatan ya? Belum Pak Kelihatan? Belum Pak Belum Pak Oh, belum Pak Belum Pak Siap, sudah Pak Oh, sudah? Sudah Pak Kurang jelas Pak Sudah Pak Sudah Pak Boleh Pak Saya waktu SD itu Kecil, sekolahnya dua pagi itu di SD Negeri Kemudian siangnya sampai sore di Madrasah Kemudian masuk pondok santren Namanya Darunajah Gak jauh tuh dari Universitas Pertamina Daerah Kebayoran Lama Belok Nanti ada Cipulir namanya Ulu Jami Nah dekat situ Pasantren Darunajah itu enam tahun Setelah lulus dari pondok pesantren Saya kuliah Kuliahnya juga dobel Paginya itu di UNJ Tau UNJ gak? Universitas Negeri Jawa Tau 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 ya Universitas Raka Jahanam Saya kemudian Bukan ya Itu Universitas Raka Jahanam Zaman dulu Sekarang sudah jadi Universitas Nurul Jannah Di UNJ Ambil Pendidikan Bahasa Arab Kemudian Sorenya Saya ambil kuliah Di Universitas Ibnu Koldun Di UI UIC Seberangnya UNJ Itu ada UIC Saya di Visib Tau Visib ya Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Santet Dan Ilmu Pelet Mantap ya Mantap ya Makanya Kenera Kajanan Mantap sekali Pak Mantap sekali Tahun 2002 Selesai S1 Saya yang kedua Kemudian Tahun 2003 Baru saya selesai S1 Saya yang kedua Nah setelah itu Saya mulai Ngajar Mulai jadi Asisten dosen Sambil saya kuliah Di S2 Di UI Tahu UI ya Apa Apa Kak Universitas apa dong Universitas Indonesia Bukan Universitas India Tapi Universitas Indonesia Saya ambil Kajian Timur Tengah Oh iya Sebenarnya Anak saya lewat Dia di Saya di program Studi Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah pada waktu itu Selesai S2 itu Di 2005 2005 Kemudian Saya lanjut Di 2006 Programnya Ambil S3 Di Pusing dengan Dunia Politik Saya kembali ke dunia Bahasa Dan dunia pendidikan Saya ambil S3 Di UNJ lagi Masuk Raka Jahanam lagi Kemudian Ambil program Doktor Tapi di Bidang Pendidikan Bahasa Di Universitas Negeri Jakarta Setelah itu Mulai Serius Mengajar Saya dapat Kepercayaan Untuk Kuliah lagi Saya ambil S2 Saya di UHAMK Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Karena saya banyak Mengampu Mata kuliah Bahasa Indonesia Pada waktu itu Tetapi Bidang saya itu Tidak linear Akhirnya Dapat kepercayaan Dapat kesempatan Untuk kuliah lagi Di UHAMK Ambil S2 Gitu Jadi Sarjananya Ada lima Alhamdulillah Tapi lokal semua Kira-kira seperti itu Itu latar belakang pendidikan Sebetulnya Ada hubungannya Dengan latar belakang keluarga Ini Mau dengar gak ceritanya Boleh pak Boleh Boleh pak 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 Berapa si Berapa anaknya Ada Ada Baga Belakang 40 Jadi ceritanya itu selesai saya S1 di UNJ tahun 2002, 2003-nya saya menikah. 2003 setelah menikah itu kan S1, yang pertama habis selesai S1 nikah. S1 yang kedua 2003 selesai, 2004 lahir anak pertama, jadi S1 anaknya 1. 2005 selesai S2 saya yang kedua, 2006 anak kedua lahir, S2 anak 2. Kemudian 2010 S3 saya selesai, 2010 awal, 2010 pertengahan anak ketiga saya lahir. S3 anak, 3. 3. Iya. 2013 itu saya mulai dipercaya oleh kampus untuk di lembaga pelitian dan sebagainya. Kalau sebelumnya kan saya itu main band, main musik, kreator, seni dan budaya lah ya. Nah 2010-an itu selesai S3 saya, saya banyak fokus di dunia akademik. Sebelumnya hanya dosen kupu-kupu, tahu dosen kupu-kupu enggak? Punya pulang, 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 pulang. Nggak pulang, pulang, itu bang toye, kalau nggak pulang-pulang. Nah 2013 dapat sertifikasi dosen, lahirlah anak saya yang keempat. 2016 selesailah S2, S3 yang kelima itu lahirlah anak saya yang kelima. Jadi sarjana-nya ada lima, anaknya ada lima. Mantis Pak, mantis. Sumpah-sumpah. Nambah lagi Pak. Nambah lagi Pak. Nambah apa ini? Nambah motivasi Pak. Nambah motivasi. Nambah anak lagi atau nambah istri? Nambah istri. Nambah istri juga tuh Pak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh, nggak boleh. Dua atau tiga atau empat bisa tuh Pak. Dua atau tiga atau empat Pak. Nanti istri Bapak dengar nanti. Iya istri saya dengar dari tadi dia dengar. Nggak apa-apa sih. Bapak mau disini luar. Kalau bukan profisialnya udah aja ya. Baik. Nah itu pengalaman apa namanya di pendidikan ya. Bagi organisasi juga dari masa sekolah berorganisasi di Pramuka, sempat jadi ketua, kemudian di bagian kesenian gitu. Kemudian kalau di kampus tuh pernah jadi ketua program studi, pernah jadi dekan, ya kira-kira begitu lah. Jadi jangan berhenti berkarya lah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan belajar itu bukan berarti sudah S3, S4, S Mambo, S Teler, terus jadi paling kira-kira. Justru semakin kita belajar harusnya kita semakin sadar bahwa kita tuh lebih banyak nggak tahunya daripada yang kita tahu. Karena ilmu itu untuk merendahkan hati kita bukan untuk merendahkan orang lain. Kira-kira gitu. Oke. Ini adalah karya tulis ilmiah yang pernah saya lakukan. Di antaranya ada penelitian di Mahkamah Konstitusi, di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pernah juga di Angkatapura, kemudian di Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Imigrasi, dan lain-lain. Kalau yang di sini adalah hasil karya seni. Di sini saya pernah menulis lagu, ada sekitar 300 lagu, bikin album sama teman-teman band dulu waktu masih sekolah. Dari tahun 97 sampai 2007 band-nya bubak. Band Wali, Pak? Bukan. Wali teman sih. Sempat satu label sama Wali, tapi sebelumnya jadi Wali. Lalu yang terkenal, kayak band. Bapak ada kenapa, Pak? Ini yang musik apa? Cakrawal-nya, Pak. Cakrawal. Bukan, nama band-nya ini. Ini icon. Ini CD-nya nih. Ini lihat nih. Kelihatan ya? Enggak, Pak. Boleh coba nyanyi dulu. Ini kelihatan nggak? Pak, coba nyanyi dong, Pak. Hihihi. Pak, coba nyanyi. Apa, Pak? Lagu-lagu dong, Pak. Kan lupa, Pak. Saya main kita, Pak. Ayolah, Pak. Saya main kita. Ayolah, Pak. Saya main kita. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Nanti aja. Lihat di channel Youtube saya. Ya, ibu. Apa, Pak? Pak, 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 channel-anautut, Pak. Disubscribe, subscribe. namanya namanya Muhammad Siddiq channel jangan lupa klik like, subscribe dan share langsung cek cek ini kelihatan ya powerpointnya ada ini ada nih ini grup bandnya namanya AIKON teman-teman bisa di perbesar sendiri kok bisa ya bisa di perbesar gimana cara di lebarin layarnya layarnya pakai dua jari di perbesar laptopku bukan touchscreen gimana oh yaudah tap-tap aja kelihatan ya gambarnya kelihatan ya kelihatan pak sampai kecil baik baik kita ada lagi yang mau ditanya saya kira cukup ya perkenalannya itu adalah sesi perkenalan kita nanti sambil jalan kalau ada yang mau ditanya boleh ada yang mau bikin proyek bareng juga boleh kalau bapak gak mau kenalan sama kami pak mau kenalan nanti ada di apa namanya di SSO ya SSO bisa pak di lerti gak ya pak di SSO nanti akan ada disana akan ada form kalian saya minta untuk mengisi formulir geodata dan tiada menulis deskripsi tapi nanti tapi sekarang sambil kita ngobrol-ngobrol ini siapa disini ketua kelasnya ada ketua kelasnya Lili pak Lili pak Lili pak Lili pak Lili 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 pintar nyanyi pak Lili pintar nyanyi pak Lili pintar nyanyi pak Lili kamalia putri iya pak iya pak iya pak iya pak iya pak di vokalis ceribel pak oh iya pak iya silahkan waktu di darun aja bagian apa pak bagian kesenian saya waktu di darun aja kenapa ada anak darun aja ini bukan saya saya dulu di darun aja bagian kesenian pramukanya di ketua pindepnya baik ada lagi yang mau tanya pak untuk absen gimana ya pak nah untuk absen karena kita ini menggunakan dua mode ya dua mode ini kan platformnya yang satu teams yang satu adalah e-learning nah nanti absen ada di teams nanti akan ada kalian masukkan dia terekam ya terus di e-learning itu juga diisi ada attendance ada daftar hadir kalian klik disitu kalian bisa isi sendiri jadi sekarang sambil sambil kita team ini tata payah silahkan juga akses di e-learningnya nanti di e-learning kalian akan apa namanya ada daftar hadir gitu ya daftar hadir sebentar maaf pak tadi suaranya putus boleh diulangin dikit gak pak diulangin lagi ya jadi kita ini kan menggunakan dua platform yang pertama adalah teams ya teams dengan microsoft teams dan platform yang kedua adalah e-learning ya yang e-learning dari universitaspertamina.ac.id nah ini kita gunakan dua-duanya ya kita gunakan dua-duanya nanti di e-learning itu akan ada apa namanya akan ada daftar hadir ini kalian lihat gak saya lagi buka e-learning gak lihat pak berhenti pak belum kelihatan gak lihat pak gak ada gak ada gak ada masih yang murah kelihatan powerpointnya iya pak iya pak iya pak iya pak iya gak apa pak kemudian nanti buka e-learningnya di e-learning itu nanti akan ada daftar hadir kalian silahkan mengisi daftar hadirnya ya disitu di klik attendance nanti checklist bahwa hadir terus kemudian akan ada materi juga disitu ada materi yang bisa kalian unduh tentang TTKI oke ya tata tulis karya ilmiah oh ya tata tulis bukan PKI bukan saya dengernya PKI bukan PKI iya makanya sebelum kuliah mandi dulu dibersihin telinganya di roasting jadi nanti silahkan cek ini ya silahkan cek e-learningnya ya siapa baik maaf pak ya ada yang itu pak ada yang gak ada yang gak bisa masuk gak bisa masuk coba saya lihat kenapa dia gak bisa masuk ini gak ada lagi nih yang ada di login maksudnya ada tulisannya request send gitu pak oh halo iya tapi disini gak ada nih ini gimana meeting option udah gak ada yang nunggu dia gak apa-apa lah kalau memang dia ada problem di login nanti yang penting di e-learningnya jangan lupa masuk ya kalau e-learning kan pakai user sendiri-sendiri kan oh iya pak baik daftar hadir juga isi di sana nanti yang disini juga kalau sudah berhasil akan terserah juga sambil nunggu baik ada lagi pertanyaan berikutnya baik kalau gak ada kita mau masuk ke materi ya untuk kenalan dengan adik-adik mahasiswa saya minta kalian nanti mengisi form di e-learning oke sudah bisa buka e-learningnya coba sekarang dibuka e-learningnya udah pak udah pak udah silahkan klik klik daftar hadir sudah ya klik daftar hadir iya udah oke sebentar pak sebentar saya cek yang hadir hari ini saya belum sebelum oke di cek belum tijal sudah hadir muhammad rizki ardhika sifra muhammad akbar ada ya muhammad akbar ada akbar akbar oke hadir ya oke rizki muhammad rizki topan rita aduk pak hadir pak oke hadir oke yang sudah hadir ada dua dua belas yang lain belum dua belas di sini ya pak pak rizkinnya rizki siapa pak udah dianuin kok pak dari tadi pak pak randisha pak pak dari tadi gak pak ada ismail gak pak sebentar ria jonathan udah juga pak rikina pak dari tadi udah absen pak udah absen ya pak kliknya pak hadir atau absen ya pak ini page-nya ada 5 itu page pertama yang 12 orang oh lah ini page-nya ya ulil albab ada ulil albab ya ulil albab belum absen udah pak saya pak udah udah belum pak udah ria jonathan pak anjani rianto nurul fauzia andita puspita alika syeril daniel pak ha daniel iban pak regina erwin yoslona feby tadi tegar hadir pak hadir ya betrang indria hadir rute rute lastiar ini nanti saya cek di daftar hadir ya jadi jangan lupa isi daftar hadirnya oke sekarang setelah itu silakan coba klik di bagian depan ada pilihan di bawah biodata dan latihan menulis deskripsi diri ada ya sudah di klik oke silakan diisi disitu ada alamat email kalian kemudian program studi ada pilihan sudah dilihat sudah dilihat sudah sebelah mana pak sebelah mana pak sebelah mana pak di bawah daftar hadir di bawah forum diskusi di bawah daftar hadir paling bawahnya ada kan ada bahan daftar hadir bahan belajar terus kemudian pak saya sudah ya pak kulil albab kulil albab udah ya oke maaf bagaimana saya eh ya nanti saya cek ya semuanya kalian isi juga saya gak bisa pak ya gak bisa absin ya bisa coba lagi ini link social maksudnya apa pak bapak link social media itu diisi ya pak ya diisi jadi silakan nanti saya follow instagramnya boleh oke pak siap gimana pak saya gak ketemu pak gak ketemu bukanya di bukanya di e-learning di e-learning ya udah udah di e-learning oke sebentar pak saya juga gak bisa pak gak bisa ya pak fotonya foto biasa foto selfie pak gila gila gak mana tau bapaknya seru foto selfie yang lebih yang comel-comel gitu oh ini ya pak yang biodata dan latihan menulis deskripsi iya betul biodata dan latihan menulis deskripsi diri oke bapak udah oke gimana sih ini ini trailer dikumpulnya kamu baik sudah sudah kelihatan ya biodata dan latihan menulis deskripsi diri sudah terlihat ya ini silahkan di klik nanti kemudian akan masuk ke google form oh iya pak bisa pak bisa ya foto formal ya pak gak apa-apa ya pak boleh foto formal boleh foto yang tidak formal juga boleh yang penting sopan jangan foto fotonya yang sendiri jangan yang berdua nanti saya lupa ini yang mana nih orangnya kan gitu masukin fotonya dimana pak putus-putus pak masukin fotonya di foto diri terkini ya pak boleh tarik foto lagi baik gak pak masukin dijadiin apa pak kenapa fotonya dijadiin apa pak dijadiin jipek aja iya gak apa-apa tuh ngumpulin aja di di google form di dalam itu e-learning ini yuk omong di situ aja jaki mana sih gue gak ada 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 ini do aja ini ya mana sih pak penulisan ini bikin ini dulu pak tulisan tangan dulu pak ya boleh jadi sekarang nanti diisi program studinya apa program studinya apa kalian CV apa teknik sipil kan teknik sipil kemudian diisi nama diisi name kalau gak dalam pdf boleh gak sih pak fotonya dalam bentuk jipek kan bukan pak yang ini yang untuk itu deskripsi untuk deskripsi kalau deskripsi diri itu pakai pdf sudah di settingnya pdf jadi nanti di convert bisa kan convert pakai pdf jadi pada saya itu harus tulis tangan ya tulis tangan ya siapa yang belum tahu buka ini buka e-learning dulu ya ini tulis tangan apa ini tulis tangannya sekarang pak iya sekarang ya saya beri waktu kira-kira saya belum bisa berhenti selamat selamat setengah jam satu jam pak satu jam pak mindahin file dulu pak yaudah berarti gak usah sekarang ya silahkan nanti diisi setelah perkulian selesai kamu boleh isi ya saya tunggu sampai besok ya baik pak ada ketentuan grid pressnya gak pak harus normal pak halo ya kalau begitu kita kita akan masuk ke berikutnya coba sebentar saya cek pak sesen ngechat saya dia gak bisa nulis pak iya gak apa-apa kenapa gak bisa nulis yaudah coret-coret aja kalau gak bisa nulis ya baik sekarang kita akan coba masuk ke kita akan masuk ke materi sedikit sebagai pengantar pertanyaannya adalah ketika kita berkuliah ini mata kuliah ini kelihatan slide-nya ya kelihatan belum pak kelihatan pak iya pak udah kelihatan pak oke gambarnya pak buku pak udah gak orang lagi nulis pak ada orang roti sama kopi ada roti sama kopi oke ada tulisan disana apa tulisannya mengapa belajar mengapa belajar tata tulis karya ini ya ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab disuruh wajib gitu ya biar dapat nilai bagus gitu ya ya kalau kita mau belajar pertanyaannya kan sama kenapa kamu mengambil teknik sipil mengapa kalian mengambil teknik sipil ketika kita punya determinasi punya tujuan maka kita akan tahu makna dari kegiatan yang kita lakukan jika pertanyaan pertama adalah mengapa kita belajar maka tulis karya ilmiah maka tulis karya ilmiah ini adalah bahasa jadi menulis ini adalah aktivitas berbahasa ada teorinya yang mendefinisikan bahasa itu sebagai alat komunikasi kemudian adalah sistem-sistem dunia atau sistem-sistem sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol kemudian ada juga yang mengatakan adalah bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrar dia itu arbitrar artinya mana suka jadi suka-suka saja seperti misalnya gini ini pulpen dari kata apa pulpen kok bisa diberi nama pulpen ada orang menggunakan kata pulpen dipilih kata pulpen bunyi pulpen untuk merepresentasikan benda yang berkini kemudian berbahasa itu berarti mengisi pikiran kita jadi berbahasa itu adalah aktivitas logika berpikir jadi ada pikiran dari mana isi pikiran dari apa yang kita lihat dari apa yang kita dengar sehingga muncullah itu yang kita ucapkan itulah isi kepala kita sehingga kamu adalah apa yang kamu pikirkan kalau misalnya kalian ditawarkan makanan umpamanya ini kalau yang di atas makanan apa nih ada yang lihat di padang pak ayam goreng ayam goreng ada ayam goreng ayam ada sambal kalau yang di tengah ini apa makanan apa nih fast food kalau yang di bawah sampahnya pak kalau kalian ditawarkan tiga makanan ini mana yang ditilih yang satu satu sama dua satu pak atas pak ini ya bayangkan bahwa pikiran-pikiran itu seperti makanan ada makanan yang sehat makanan rumah dimasak oleh ibu kalian dimasak dengan penuh rasa cinta didoakan gitu kan itu makanan jenis pertama sehat gak? sehat pak sehat ada makanan jenis dua dia fast food dia di restoran kita gak tahu bagaimana pembuatannya tapi rasanya nikmat gitu kan nah ada makanan jenis ketiga yaitu tadi sampah-sampah sisa-sisa buangan kita biasanya pasti akan memilih cenderungnya kita akan memilih yang nomor satu dan nomor dua tapi diantara kita tidak ada yang memilih nomor tiga nah pikiran-pikiran positif itu ya itu kita bayangkan pikiran positif itu adalah makanan yang sehat makanan yang bergizi pikiran-pikiran negatif itu makanan yang sampah kita gak memilih makanan sampah karena apa? karena kita tahu resikonya ya resikonya apa? sakit perut resikonya sakit perut begitu juga pikiran negatif tapi kalau makan langsung ke perut kalau pikiran itu ke ke otak kita ke diri kita apa contoh pikiran negatif? ah saya gak bisa pak itu udah negatif ah saya saya goblok pak gitu kan saya bodoh pak nah itu juga sudah negatif nah pikiran itu terbentuknya apa termanifestasinya dalam bentuk apa? dalam bentuk kata-kata pikiran itu dalam bentuk bentuk kata-kata maka kita perlu hati-hati kalau ada yang sampah yang masuk dalam pikiran kita harus kita bertinggalkan gitu ini dikasih makanan sampah ya jangan mau dibilang oh kamu nih orangnya bodoh kamu nih orangnya jelek kamu pasti gak bisa kamu ini itu adalah makanan-makanan pikiran negatif kemudian di otak kita ini ada area adalah investasi yang sangat mahal dan ada bagian-bagian otak yang perlu kita jaga jadi gak ada yang narkoba disini kan ya jurah pak jurah jaki pak jaki jurah pak jura kalau di Universitas Pertamina kan ada tes itu ya tes urin dan lain-lain itu ya emang iya pak ada kalian gak ada ya pak panik ada pak gak ada pak panik 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 tuh panik 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 jadi otaknya dijaga baik otak yang fisik ini ya kan kemudian juga otak dalam artian pikiran kita nah manusia itu punya keterampilan berbahasa ada menyimak ada berbicara ada membaca dan menulis sekarang kita tata tulis karya ilminya ini adalah keterampilan berbahasa yang menulis nah menulis ini adalah aktivitas berbahasa yang kompleks sebetulnya yang paling sederhana itu menyimak karena bayi lahir gak ada yang langsung menulis ya kan bayi lahir itu menyimak dahulu bahkan indera pendengaran kita sudah mulai berfungsi sejak kita masih dalam kandungan ada yang masih ingat sewaktu dalam kandungan lahir kemudian tidak langsung berbicara ya kan ada tahapannya kelam ada tahapannya mulai mendekut kemudian bergumam kemudian mulai suku katanya semakin jelas lama-lama seperti sekarang labungan kosa kata kalian sudah banyak sudah lebih dari 10 ribu kosa kata tentunya di usia kalian itu sehingga pilihan-pilihan katanya bisa dimangkai lebih banyak kemudian ada aktivitas membaca ya kan membaca kemudian menulis menulis ini lebih kompleks kalian bisa lihat ada keterkaitan antara keempat ketenampilan berbahasa tersebut nah pertanyaannya adalah tata tulis karya ilmiah ini menulis yang seperti apa menulis yang ilmiah ada yang bisa menjelaskan saya ilmiah itu apa dengan kak tidak iya enggak ada yang bisa menjelaskan kepada kita semua nih ilmiah itu apa nah yang bisa menjelaskan saya jamin dapat A waduh waduh baik kita mau menulis ilmiah tapi kita tidak paham apa itu ilmiah tentu ironi ya harusnya kita mau menulis ilmiah kita paham apa itu ilmiah seperti kita mau menulis puisi kamu tahu puisi kan kita bisa menulis puisi kan kita tahu bentuk-bentuk puisi kita mau menulis surat cinta tahu ya ada rasa dan sebagainya itu kita harus tahu ketika kita mau menulis tata tulis karya ilmiah ketika kita mau menulis karya ilmiah maka kita perlu paham juga tentang apa itu scientific methods atau ilmiah itu seperti apa nanti sambil jalan kita akan pelajari ya bahwa ilmiah itu adalah serangkaian metode untuk membuktikan satu kebenaran fakta jadi muncul ide ide itu kemudian diobservasi muncul pertanyaan pertanyaan itu kemudian diteliti muncullah hipotesis hipotesis itu ide sementara kemudian dilakukan uji coba dikumpulkan data sampai kemudian memperoleh apa namanya kesimpulan nah ini adalah metode-metode di dalam scientific methods kemudian mengapa pula kita melatih keterampilan berbahasa kita karena bahasa itu adalah bisa menunjukkan sendiri kita jadi pilihan kata yang kita pilih kata-kata yang kita pilih itu menunjukkan siapa diri kita dan kemudian menunjukkan kapasitas kalau ada orang misalnya dokter tentu berbahasanya beda ya dengan teman-teman kita yang biasa nongkong di terminal beda ya ada tukang tukang gorengan misalnya dengan karyawan kantor tentu beda nah itu menunjukkan kita sosial karena setiap orang punya latar belakang pendidikan latar belakang kehidupan dan dari situlah mereka menyerap kosa kata gitu iya kemudian bahasa daerah juga apa namanya menunjukkan identitasnya dialek ada dialek ada ideolek barusan tadi ada yang ngomong bahasa Jawa siapa tuh nah itu ketahuan dia dari daerah Jawa kalau ada yang bilangnya hey kemana kau kira-kira mana tuh iya dari Medan dari Medan gitu kan oh rasbah tiada beras makan gabah kan dari Medan itu menunjukkan identitas sosial kita secara fisiologi secara badan ini mirip dengan orang Filipina mirip dengan orang Malaysia ya kan gimana cara membedakannya nah diantaranya dengan perbahasa itu datang melihat oh pakai bahasanya Indonesia ini sama nih kita sodara katanya kemudian juga membahas jika pendidikan misalnya disini ada red chicken dia gak pernah belajar bahasa Inggris ya kan kulit chicken ceker chicken kelihatan ya ininya bukan jamur 3000 ceker chicken seribu kulit chicken dia menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang juga terlihat makanya kalau ada orang yang kemudian tingkat pendidikannya tinggi tapi ngomongnya masih ngawur apalagi secara etika dia merendahkan orang lain saya kira itu menunjukkan belum sampai titik dia mendapatkan hikmah jadi setelah ilmu itu ada hikmah kalau kalian belajar harus sampai kepada titik hikmah oke kemudian misalnya kemudian bahasa itu juga melatih logika kita jadi ada dua alat menurut filsafat ilmu yang akan melatih logika kita yaitu bahasa dan matematika contoh nih jauhi narkoba bahasa inggrisnya apa stay away from drug disini dia tulisnya hide drug kalau hide drug apa semuanya semuanya narkobanya semuanya 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 kemudian ada jamu godok khas Yogyakarta sedia asam urat kolesterol kencing manis pegel minuh masukkan sedia penyakit sedia penyakit maksudnya adalah sedia jamunya ini kan melatih logika itu gak minum orang kayak gitu minum kolesterol mau minum kencing manis gak mungkin kita minum kencing manis gak mungkin kita mempelajari bahasa jeli kenapa dia akan mengembangkan berpikir kita akan lebih mudah untuk memahami matematika sebetulnya kemudian bisa fokus sebetulnya karena kan simbol-simbol yang kita pak nanti kalian dapat mata kuliah ini kan ya critical thinking kan ya nah itu juga melatih kita berpikir kritis sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa memahami orang lain dan bisa menyampaikan pesan kepada orang lain supaya orang juga memahami kita kata Nelson Mandela jika kamu bicara kepada seseorang dengan bahasa yang dipahaminya maka pesanmu akan masuk ke dalam benaknya tapi jika kamu bicara kepadanya dengan bahasanya maka pesanmu akan masuk ke dalam hatinya gitu jadi kalau kita bicara misalnya kita ngobrol dengan inggris terus kita menggunakan bahasa inggris dengan sangat lancar tentu pesan-pesan kita akan bisa masuk ke dalam hatinya kira-kira seperti itu pernah dengar ini ya bule jawa itu si siapa anak itu dia pakai bahasa jawa itu tentu lebih bisa lebih akrab dengan masyarakat jawa karena dia betul-betul menguasai bahasa masyarakat di mana dia tinggal kemudian Pramudia Nantatur kenal Pramudia Nantatur kenal Pak ya tahu ya tahu kapan kenalan ya kalau kenal tahu ya itu yang filmnya setelah Dilan main film Dilan siapa nama Dilan itu nama pemerannya Iqbal Iqbal film Bumi Manusia nah Bumi Manusia itu siapa yang menulis Pramudia dia menulis kata Pramudia gini orang boleh pintar setinggi langit tetapi ketika ia tidak menulis maka dirinya akan dilupakan oleh sejarah dan masyarakat kalau kita flashback dari ya gak usah lama-lama lah 100 tahun ke belakang itu pasti ada orang-orang yang hidup kan banyak dong orang yang hidup kalau kamu lewati makam apa karet bifaks itu kamu karet tau karet daerah karet atau daerah rumahmu ada makaman ya tahu tahu kan sudah ada orang kalau dalam jangka waktu 100 tahun pasti ada orang yang hidup kemudian ada orang yang meninggal tetapi berapa banyak orang yang kemudian punya hasil karya tulis hanya latihanlah menulis kalau kata penulis-penulis hebat seperti itu kemudian membacalah maka engkau akan memahami dunia menulislah maka engkau akan mengubah dunia jadi kalau kita mau memahami dunia itu dengan membaca pernah jalan-jalan ke perpustakaan pernah jalan-jalan ke perpustakaan iya ternyata kalau jalan-jalan ke perpustakaan masuk ke perpustakaan terus lihat buku keluar itu pulangnya 50% intelektualitas kita itu meningkat jadi lihat-lihat buku kemudian oh ada buku ini ya baca pengantar ya hanya judulnya atau ininya itu menambah intelektualitas menambah wawasan kita membacalah maka engkau akan mengubah dunia tetapi menulislah maka engkau akan mengubah dunia berapa banyak buku-buku yang berpengaruh dan membunuh ini berubah ya nah oleh karena itulah di kampus kita ini ada namanya tata tulis karya ilmiah menulis yang ilmiah pak tapi saya sukanya menulis puisi ya gak apa-apa menulislah puisi tapi sebagai seorang mahasiswa calon sarjana dan aktivitas di dunia akademik ini adalah melakukan kegiatan ilmiah maka paling tidak pernah lah punya pengalaman bikin makalah bikin artikel ilmiah bikin skripsi nanti akan skripsi ya siapa yang sudah siap skripsi oh semester satu iya tapi harus sudah mulai termotivasi dari awal kemudian kegiatan ilmiah ini juga apa namanya mendorong kita untuk kreatif nah dan kreativitas kita di dalam menulis ilmiah ini harus kita asah dari menulis membuat skripsi membuat skripsi kemudian paham tata tulisnya sehingga kita bisa menuliskan karyanya dengan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah dan karya tulis yang kita buat itu adalah salah satu kontribusi buat dunia di semester yang sebelumnya di kakak-kakak sekalian itu ada yang menulis karya tulis ilmiah di mata kuliah saya di kelas saya itu meneliti tentang pacaran gaya pacaran di Universitas Pertamina hubungannya dengan prestasi ada yang berikut itu kemudian ada yang meneliti tentang kalau teknik sipil meneliti tentang kemacetan Jakarta waktu itu mereka meneliti kemacetan Jakarta kemudian ada yang membuat kita juga tentang apa namanya campuran bahan untuk bahan baku bangunan dia ada penelitian seperti itu gak apa-apa itu bagus itu dibuat laporannya sebagai tugas akhir kita nanti kan di TTKI ini salah satu tugas akhirnya adalah membuat karya tulis ilmiah buat latihan kita ya kemudian kenapa karya tulis ilmiah itu penting bagi akademisi yaitu alat ekspresi intelektual kita kemudian berlatih membuat karir membuat tulisan karya ilmiah itu harus koheren dari awal dari latar belakang sampai ke bawah itu harus terhubung makanya perlu latihan kemudian ide-ide itu akan abadi apa sebetulnya yang dibutuhkan seseorang itu atau seorang mahasiswa itu untuk bisa menulis sebuah karya ilmiah nah yang dia butuhkan adalah kemampuan berbahasa ilmiah kemampuan berbahasa itu meliputi diantaranya untuk menulis ya ada memahami ejaan memahami pembentukan kata kemudian tata kalimatnya jadi kata-kata menjadi kalimat kalimat menjadi menjadi paragraf kemudian paragraf menjadi wacana dan itu ada nalarnya dari awal sampai akhir dia harus terhubung harus koheren terhubung secara logis dan kemudian juga harus paham tentang tipografi formatnya ukuran tipe hurufnya catatan bagaimana membuat catatan kaki bagaimana membuat data pustaka indeks table dan gambar nah nanti di dalam ini oke sampai sini ada yang mau ditanya ada yang mau ditanya dulu selain memahami tentang menulis ini tata kata tata ejaan dan sebagainya kita juga perlu memahami tentang mindset ilmiah tadi sampai disini ada yang mau ditanya ada yang mau ditanya ya silahkan izin bertanya pak ya silahkan apakah karya tata tulis ilmiah ini berhubungan dengan kaidah dengan kaidah ya baik tata tulis karya ilmiah ini nanti akan berhubungan dengan kaidah kaidah apa saja nah ini ada dua kaidah yang akan kita pelajari yang pertama adalah kaidah kebahasaan artinya materi kebahasaan ya utamanya adalah di ejaan tata kata tata kalimat dan paragraf oke ini apa namanya materi kebahasaan yang akan kita pelajari ya terhubung kemudian yang kedua kita menulis karya ilmiah juga akan membahas tentang bagaimana metode di dalam meneliti kemudian ada topik menentukan topik dan tema kemudian sampai membuat organisasi karangan atau konvensi naskah yang umum artikel ilmiahnya sampai kemudian hasilnya menjadi artikel ilmiah kira-kira itu jadi terhubung ya jadi ada kemudian itu baik silahkan terjawab ya baik pak terima kasih pak baik ada lagi yang mau ditanyakan halo pak mau tanya pak siapa ini yang mau tanya ismail pak ismail silahkan tadi kan bapak bilang kalau tugas akhir kami itu kan bakalan membuat sebuah karya tulis ilmiah kan pak iya karya tulis ilmiah yang dibutuhkan untuk tugas akhir nanti itu topiknya berhubungan dengan jurusan kita atau itu bisa bebas kayak humaniora dan lain sebagainya bebas kamu tertarik dengan humaniora ismail sedikit tertarik tertarik sedikit ya lebih banyak tertarik dengan apa dengan bangunan iya sih kayak gitu ya di akhir perkuliahan kita ini akan ada tugas nah ini kita bahas tentang tugas ya nah tugas tugas dan apa namanya tugas dan ujian yang pertama adalah setiap hari kalian akan membuat catatan harian refleksi belajar ini sifatnya individu ini akan ada di e-learning jadi kalian akses e-learning catatan harian refleksi belajar ini dan hari ini misalnya kita udah diskusi tentang tadi apa materi apa yang sudah saya bahas tentang pentingnya kebahasaan ya nah kalian buat catatan refleksi belajarnya ditulis tangan kemudian di foto dijadikan pdf ditugas di di apa namanya di e-learning Universitas Pertamina jadi hasil kesepakatan kami dari tim TTKI catatan kalian harus supaya identik identik maka pakai tulisan tangan ya jadi identik dan otentik asli jadi tulisan tangan di foto kemudian dijadikan pdf kemudian di upload Pak refleksi belajar bentuknya seperti apa boleh tulisan deskripsi dalam 3 sampai 4 paragraf gak usah lebih dari itu atau mau bikin gambar atau bagan biasanya anak sipil nih seneng gambar kan bikin gambar gimana ya bikin catatan seperti kalian sedang membuat catatan sekolah atau catatan pelajaran ya nah itu namanya refleksi belajar catatan harian refleksi belajar kalian ini sifatnya individu nanti di uploadnya di e-learning kemudian tugas yang kedua adalah membuat bahan paparan ini sifatnya kelompok jadi ada tugas yang sifatnya individu adanya tugas sifatnya berkelompok kelompoknya sudah saya bagi nanti saya umumkan jadi membuat bahan paparan kelompok kemudian melakukan presentasi kelompok ya jadi materinya nanti akan sudah ditentukan kelompoknya sudah dibagi nanti silahkan berdiskusi nah kemudian melakukan presentasi supaya apa supaya kalian lebih aktif di dalam belajar kalau sekarang nih kan saya yang banyak bicara ini kemungkinan diantara kita ada yang sambil tiduran ya kan ada yang dimatikan kameranya terus kemudian dia nonton gitu kan atau dia makan atau dia pergi ada ya ada pak saya apa pak nyalanya jelek pak gak ada pak gak ada pak gak ada pak sudah azan disini pak oh udah azan ya gak apa ya dimana sudah azan selawas ini di makasar pak di makasar jauh semua ya di makasar itu ada contoh yang enak di jalan nusantara kalau gak salah iya pak contoh nusantara nusantara ya nah jadi ada tugas kita kembali ke tugas ini ada tugas yang sifatnya kelompok ada tugas yang sifatnya individu yang kelompok itu adalah melakukan presentasi kelompok jadi nanti mulai pertemuan ketiga kalian lah yang akan lebih aktif untuk presentasi dan diskusi oke oke pak oke pak saya mau nanya pak ya apa silahkan tentang catatan harian itu kita nyatet setiap hari atau setelah habis pertemuan kayak gini pak habis pertemuan seperti ini kalian catat bukan setiap hari bukan setiap hari bukan setiap hari itu catatan kerjaan setiap hari ini catatan untuk belajar kita aja jadi hari ini misalnya materi sudah selesai kita selesai perkuliahan kalian catat apa yang kalian pelajari yang kalian ingat dengan bahasa kalian sendiri gak usah ngerangkum dari bahasa yang lain tapi gunakanlah bahasa kalian sendiri sambil melatih menulis pak maaf pak ya silahkan itu yang dikumpulkannya itu terakhir ada waktunya gak pak ada setiap refleksi belajar ya maksimal maksimalnya kapan kalau untuk refleksi belajar yang setiap pertemuan itu itu adalah misalnya sekarang hari ini ya hari Selasa maka hari Rabu sore sudah terakhir gitu baik pak hari ini udah mulai bikin pak mulai dong kalau hari ini belum hari ini refleksi belajarnya adalah membuat deskripsi diri oh iya pak baik pak deskripsi diri maksudnya perkenalan gitu pak hobi gitu pak iya deskripsikanlah diri kalian pernah melatihan dong membuat paragraf deskriptif kan pernah deskripsikanlah misalnya saya namanya siapa gitu kan nama saya Ismail saya akhir dari keluarga Ningrat ayah saya keturunan Raja gitu kan keren juga pak ya saya adalah ini saya mengikuti apa namanya kuliah di Universitas Pertamina harapan saya ke depan adalah apa misalnya setelah lulus dari Universitas Pertamina saya ingin menjadi sarjana teknik sipil yang mendunia itu dengan karyanya yang amin amin dong ini doa ini amin 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 ini tetap bikin gitu ya pak ya di kontak setu ntar judulnya tetap dibikin deskripsi diri gitu ya atau judulnya terserah deskripsi diri boleh judulnya terserah juga boleh tetapi yang jelas diunggahnya di uploadnya adalah di bagian deskripsi diri ya terakhir besok kan pak ya besok sore maaf pak untuk kertasnya ada ketentuan khusus enggak pak enggak enggak ada kalian boleh di buku catatan kalian sendiri yang jelas di diari boleh kan pak diari boleh di diari boleh terus di foto tapi fotonya jelas ya jangan miring-miring menggunakan sekarang abis di foto dikirim kemana pak dikirim ke e-learning di unggah ya di unggah ke e-learning di e-learning kita ya yang di Universitas Pertamina oke pak jadi apa harus berbentuk PDF ya harus berbentuk PDF supaya mudah terkompresnya jadi kalau kita bentuknya JPEG biasanya lebih besar dia filenya nah kapasitas di Universitas Pertamina sudah diwanti-wanti supaya tidak mudah down karena kan file akan banyak gitu kan jadi diantisipasi yang seminimal mungkin dulu gitu nah yang paling minim itu kan menggunakan PDF di bawah 1 MB ya pak tapi saya upload fotonya tadi dalam foto saya tapi saya udah kompres jadi di bawah 1 MB gak apa-apa pak gak apa-apa boleh silahkan di upload fotonya yang di bawah 1 MB tapi foto saya gak dalam PDF pak fotonya dalam JPG tadi ya gak apa-apa kalau foto boleh JPG kalau yang catatan apa namanya refleksi belajar atau deskripsi diri itu dalam bentuk PDF oke ada lagi kalau kita terus kita scan gak apa-apa kan ya pak gimana kalau misalnya kita nulis nih ya terus di scan foto scan ya di scan di foto scan kemudian di convert menjadi PDF kalau yang tulisan oh gitu gak apa-apa gak apa-apa boleh ya itu untuk refleksi belajar sama deskripsi diri ya untuk hari ini refleksi belajarnya adalah deskripsi diri kalian latihan membuat deskripsi nanti saya bisa cek oh ini bagus nih dia cara menulisnya oh ini sudah ini oh ini tulisannya seperti tadi tuh chicken checker chicken ya kan nah ini udah udah ngerti nih jadi kita bisa melihat ya untuk refleksi belajar juga begitu di foto scan kemudian di convert menjadi PDF dan di juga upload oke ada lagi oke lanjut ya nah itu adalah catatan belajar di hari minggu eh di hari minggu di hari perkuliahan ya refleksi belajar sifatnya individu kemudian ada pekerjaan tugas yang sifatnya kelompok jadi supaya kita juga meskipun dalam kondisi online seperti ini tetap kita harus berupaya bagaimana dinamika kelompok ini bisa kita peroleh apalagi kelas kita ini kelas besar ya ada 100 100 orang jadi perlu ada dinamika kelompok dan tugas kelompok adalah membuat bahan paparan presentasi powerpoint ya jadi membuat powerpoint kemudian melakukan presentasi secara kelompok nanti akan ada form penilaian jadi nanti akan dinilai oleh kelompok yang lain jadi kelompok satu akan menilai kelompok satu akan dinilai oleh kelompok dua kelompok dua akan dinilai oleh kelompok tiga kelompok tiga akan dinilai kelompok empat kelompok empat dinilai kelompok tiga dan seterusnya sampai ada sepuluh kelompok oke nanti akan ada form penilaian di e-learning juga setiap presentasi setelah presentasi setiap kelompok yang penilai akan memberikan nilai terhadap presentasi kelompoknya yang kelompok temannya diantara penilaiannya misalnya ada desain PPT-nya bagus atau tidak cara membawakannya bagus atau tidak pilihan katanya bagus atau tidak kemudian sopan tidak apa namanya dalam penyampaian bahasanya seperti apa nanti akan ada form yang akan saya bagikan setelah perkulian ini silakan diakses melalui e-learning ya jadi hal-hal yang sifatnya file-file itu nanti akan kita bagikan melalui e-learning atau nanti di Teams juga akan saya berikan linknya jelas ya untuk yang berkelompok ya materinya apa berkelompok ini materinya kelihatan tidak kelihatan ini sudah pak sudah pak sudah kelihatan ya sudah pak kelompok satu tentang ejaan kelompok dua tentang tata kata kelompok tiga tentang tata kalimat kelompok empat tentang paragraf kelompok lima tentang topik tema dan judul kelompok enam kerangka-karangan kelompok tujuh organisasi karangan ilmiah kelompok delapan konvensi naskah kelompok sembilan pengutipan dan antiflagiat dan kelompok sepuluh adalah tentang penyusunan artikel nanti akan ada materi yang saya berikan akan ada materi bahan-bahan belajar yang akan saya berikan juga di e-learning tetapi jangan terpaku hanya materi yang saya berikan kalian harus mengeksplorasi menggali lebih luas lagi dari sumber-sumber yang lebih beragam jelas ya jelas pak pembagiannya gimana pak kelompoknya nah bagaimana dengan pembagian kelompok saya sudah siapkan pembagian kelompok tapi sebelum saya berikan pembagian kelompoknya kita bahas dulu yang tugas individunya ya tugas individu adalah membuat karya tulis ilmiah individu oke jadi karya tulis ilmiah ini sebelumnya saya membuatnya berkelompok tetapi ternyata di dalam perjalanannya ada yang nitip nama eh nitip nama dong kemudian pada saat presentasi tidak siap dia tidak menguasai karya ilmiahnya maka saya kira ada yang protes juga bukan protes sih ada yang mengadukan dan Pak saya sendirian kerja kelompoknya berenam yang ngerja sendirian sedangkan nilainya bisa sama bersama hampir samalah nilainya gimana itu Pak saya merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya gitu saya bilang ya sudah sehingga di semester berikutnya karya tulis ilmiah ini sifatnya individu dan nanti membuat karya tulis ilmiah ini berproses jadi mempamanya di bagian topik tema dan judul ketika kita sudah masuk di kegiatan FGD jadi nanti kelihatan belajar kita seperti ini akan saya berikan pengantar kemudian kelompok yang presentasi itu presentasi kemudian ada diskusi tanya jawab setelah itu akan kita breakout rooms kalau di zoom itu namanya breakout rooms ya kalau disini sudah buatkan channel-channel nanti saya informasikan juga link untuk channel-channelnya nanti setelah ini kita akan masuk ke channel-channel FGD jadi diskusinya per 10 orang kita kan kalau ada 100 nih ya agak terlalu besar kelasnya jadi nanti akan masuk ke kelompok-kelompok per 10 orang nanti di kelompok-kelompok itu setiap orang ketika misalnya membuat tempuh topik tema dan judul maka dia akan mempresentasikan kepada temannya di 10 orang ini ini tema saya seperti ini ini judul saya seperti ini diberikan feedback kemudian ketika membuat kerangka-kerangan dia presentasikan lagi jadi setiap minggu ada perkembangan ada kerangka-kerangan maka ini kerangka-kerangan saya loh dikasih feedback sampai kemudian dia menjadi artikel ilmiah dan di pertemuan ke 13 dan 14 sorry di pertemuan ke 12 dan 13 artikel yang dibuat oleh kalian itu secara individu akan dinilai oleh teman kelompoknya paham ya akan dinilai oleh teman kelompoknya misalnya di bagian latar belakang sudah terpenuhi belum komponennya dan sebagainya kemudian di hari terakhir di pertemuan ke 14 setiap orang akan melakukan presentasi karya ilmiah di kelompoknya jadi dia akan presentasi karya ilmiah tetapi di kelompoknya di channel-channel yang sudah saya buat per 10 orang kalau nanti antara kelompoknya aja pak gitu ya ada minum rame-rame gak rame-rame kalau yang presentasi kelompok baru rame-rame rame-rame kelas besar tapi nanti ketika sudah masuk ke ke bagian yang lebih mengkerucut ke karya ilmiahnya kalian akan lebih banyak dapat feedback karena kelompoknya kecil dan penilaian karya ilmiah juga nanti akan kita lakukan namanya peer review peer review akan di lakukan oleh teman kelompok jadi kalau misalnya satu anggota satu kelompok ada 10 orang maka akan ada 9 yang memberikan nilai kan yang 1 orang kan yang membuat karya ilmiah berarti temannya yang lain ada 9 orang kan nah yang 9 orang ini akan memberikan nilai yang terhadap karya ilmiah kawannya jadi nanti akan di scoring diberikan skor assessmentnya ada form yang sudah saya siapkan kalian skor kemudian hasil akhirnya 9 orang ditambah nilai dari saya kemudian ada 10 setelah dikumpulkan 10 di total dibagi 10 itulah hasil nilai karya ilmiahnya jadi sangat-sangat objektif di dalam penilaian karena salah satu metode validasi atau apa namanya melihat keabsahan atau objektifitas satu karya tulis ilmiah adalah dengan cara seperti itu sampai disini jelas ya pak mau tanya dong pak ya silahkan yang mau tanya ini kalau yang berkelompok itu pak itu sistem presentasi itu gimana ya pak sama seperti gimana apakah kami misalnya kan saya berkelompok sama teman-teman saya terus kami bikin video presentasi gitu kan melalui misalnya melalui platform apa terus baru dijelaskan ke bapak atau kayak yang kayak gini tapi ganti-gantian gitu ya live ya live live langsung tapi ganti-gantian sehingga nanti setiap anggota kelompok punya kebagian waktu untuk bicara misalnya satu kelompok ada 10 orang kita punya waktu misalnya 30-40 menit untuk presentasi berarti satu orang sekitar 4-5 menit dia bicara ya kan dia mempersiapkan misalnya dia dapat bagian cara menulis apa namanya menemukan topik atau tema nah dia bisa menceritakan tentang topik dan tema atau mau dibagi 10 orang 5 orang presenter 5 orang yang khusus untuk menjawab pertanyaan bisa juga seperti itu berarti tergantung kelompok HDPR ya silahkan buat saya memberikan kebebasan supaya kalian lebih kreatif di dalam organisasi kelompoknya masing-masing ya bebas aja yang jelas kita nanti akan ada waktu kalian presentasi bergantian kemudian apa namanya tanya jawab baru kemudian kita akan masuk ke kelas-kelas kecil ke FGD-FGD kelompok ada lagi yang mau ditanyakan Pak saya ingin bertanya ya silahkan siapa dulu nih yaudah saya dulu Pak ya bagaimana yang misalnya kita kelompok kita tampilkan langsungnya di Microsoft seperti ini ya Pak ya jadi kita yang bersepuluh itu atau misalnya sudah dibagi-bagi akan berbicara melalui Microsoft Teams ini dan kita share screen begitu ke semua di sini iya betul oke terima kasih Pak ya jelas ya nanti minggu depan masih belum minggu depannya lagi sudah mulai oke dan tugasnya hanya membuat powerpoint jadi bukan buat makalah ya kan makalahnya individu yang karya tulis ilminya jadi tugas kelompoknya adalah membuat powerpoint ya buatlah powerpoint sekreatif mungkin oke sekreatif mungkin ya sekreatif mungkin bebas nanti kalian diskusi dengan teman-teman kelompoknya dan buatlah backup backup tuh kira-kira gini kalau tadi ada nanya kan Pak bikin video enggak itu bisa jadi backup contingency plan tahu contingency plan rencana cadangan kalau tahu pada saat mau presentasi sinyal atau dan sebagainya blablabla kalian sudah punya contingency plan teman-teman mohon maaf ini presentasi kami terkendala ini teman-teman sinyal gini-gini nanti setelah presentasi ini selesai kalian bisa mengakses di channel youtube kami di ini harus ada channel youtube Pak kalau dulu di luar pandemi kami merekamnya teman-teman di kelas tuh ketika presentasi itu mereka merekamnya tapi ini tidak tidak wajib hanya saja yang penting kalian pada saat pertemuan kalian presentasi karena kan ini juga direkam untuk laporan kepada akademik perkuliahan ini dan ini orang akademik juga minta direkam untuk kemudian ditampilkan di channel youtube saya kemudian atau di platform lain sebetulnya bisa tapi mungkin saya akan taruh di channel youtube saya kemudian akan saya taruh di e-learning jadi teman-teman yang terkendala sinyal di pedalaman dan sebagainya bisa mengaksesnya melalui youtube nanti kalau ada yang mau ngulang-ngulang pelajaran diskusi kita ini bisa kita tampilkan kira-kira gitu ya nama channelnya apa tadi pak Muhammad Sidi nanti ada di form biodata itu di bagian bawah itu ada link channel saya silahkan di like klik dan subscribe karena subscribe itu gratis baik sampai sini jelas ya jelas pak jelas pak jelas ya jelas pak gimana gimana ini untuk kelompok oke kelompok saya bagikan ya ini kelompok sebentar oke 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 oke